Perkenalkan nama saya Alexander, ini saya akan menerangkan tentang matahakulia biomonitoring. Berikut adalah materi-materi yang saya jelaskan, yaitu berubah pertama adalah biomonitoring ketika ekosistem. Yang pertama kita bahas adalah biomonitoring. Macam-macam biomonitoring. A. Biomonitoring logam. Biomonitoring logam adalah dilakukan dengan pemeriksaan contoh media untuk menentukan bahan logam yang dian dipakai antara darah, urin, piringan tubuh, ikan, binatang, interviterat, perata, dan tanaman perairan. B. Biomonitoring set organik. Akumulasi set organik pada beberapa spesies. Namanya merupakan bioindikator yang potensia untuk mendidari pencapaan lingkungan. C. Biomonitoring limbah sayur. Ada beberapa studi konsisitas yang dipakai untuk menelai kebuangan limbah sayur antara lain, pemakaian bateri, dan pemakaian interviterat berata. Di bapak-bapakitas yang mengandung bahan kimia, kemuti, dilakukan studi memakai biota air, misalnya ikan. Hewan Vertebrata merupakan istilah untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang paling beragam mencapai sekitar 12 juta spesies. Dan sebagian besar hewan yang hidup di bumi merupakan A. Vertebrata. Dan di sini juga ada contoh-contoh hewan A. Vertebrata. A. Filum Porifera. Filum Kolenterata. Filum Palete Helmites. Raseng Gerlang atau Nelita. Hewan Rangi Beruas. Atropoda. Echino Dermata. Sejujurnya adalah ekosistem. A. Ekosistem Darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini baik memiliki sifat iklim dan tempat berkumpul berbagai makhluk hidup. Yang menjadinya meliputi gurun, padang rumput, atau hutan hutan tropis. B. Ekosistem Perairan. Ekosistem Perairan yang lingkungan di kebunan soal perairan. Ekosistem ini diperlengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Sedangkan air laut memiliki kadar yang tinggi, memiliki garam kadar yang tinggi, dan memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem ini laut, ekosistem laut, atau disebut juga ekosistem bari, merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem tatai pasir, dangkal, atau litora, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati katolis rumah, semakin tinggi. Kedua, NACM mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Ketika iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Kempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan dikedalaman. C, ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan datu diciptakan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki anak-anak agama. Contoh ekosistem ini berseperti butan tanaman, waduk, dan sawah, irikansi. Kita masuk ke material yaitu biomarker. Biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis dari sebuah organisme terhadap bahan, pencemar, atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai institusi dalam monitoring lingkungan dan mengajarkan pendekatan klasik berbahasa pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Biomarker bisa ditemukan di area tertentu dalam tubuh, mulai dari darah, cairan, hingga jaringan tubuh. Ia akan menunjukkan apakah sebuah proses dalam sebuah perjalanan dengan baik atau justru abnormal. Selain itu, biomarker juga bisa mengembarkan kondisi tubuh atau penyakit yang bersemangat di sana. Matrix biologi adalah bahan-bahan lain di luar dalam sampel biologi. selamat menikmati.